Oke, setelah tampilannya seperti ini, langkah selanjutnya adalah jika kita ingin membuat desain, ini di sini ada logo plus. Nah, di situ di klik, munculnya seperti ini. Setelah itu, ini kan tulisannya waterfall ya, ini bisa teman-teman ganti sebetulnya. Jadi misalnya saya mau ganti di sini, saya misalnya bicara tentang, ini saya klik dulu, saya mau bicara tentang tadi tips merawat tentang baterai smartphone. Berarti, kita bisa kita ganti nih, kalimat di sininya, mengganti dengan kalimat, misalnya saya ganti dengan kalimat, pakai bahasa Inggris ya, smartphone, boleh. Atau, kalau tidak mau smartphone, kita bisa pakai juga baterai juga boleh. Baterai pakai bahasa Inggris seperti apa, baterai tulisannya baterai. Nah, ini dia, baterai, baterai smartphone. Ini contoh ya, jadi free foto di sini banyak banget, kita bisa kita gunakan menggunakan kata kunci, yang penting pastikan dengan bahasa Inggris. Lihat nih, sekarang saya pilih baterai smartphone ya, nah baterai smartphone misalnya saya pilih yang mana nih, kira-kira yang cocok. Saya pilih yang ini deh, nah ini dia nih, baterai smartphone. Nah, ini contoh saja. Sesudah itu, kalau sudah lihat di pojok ini atas, ini ada tulisan add 1. Nah, add 1 ini bisa kita klik. Nah, selesai. Pilih done. Boleh. Kalau boleh done, tapi lihat dulu. Ini kan ukurannya adalah 1 banding 1 atau ukuran Instagram. Kalau misalnya kita mau bikin konten video, ini ukurannya dirubah menjadi ukuran 16 banding 9. Cara merubahnya seperti apa, lihat di sini nih, di sini dia ada social post ini, ini kita geser aja. Tuh, lihat geser. Pilih ukuran 16 banding 9. Saya pilih 16 banding 9-nya mana. Nah, ini 16 banding 9, widescreen. Nah, ini udah. Nah, jadinya kan seperti ini kan. Ini masih bisa kita adjust, jadi bisa kita puter atau desain kayak gimana, sesuai dengan ukuran apa yang kita inginkan. Kalau sudah, klik done di sini. Munculnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Di sini ada watermark nih. Ini watermark yang SP Adopt Spark. Ini bisa dihilangkan. Ini harus kita hilangkan malah wajib. Cara menghilangkan mudah, diklik aja logonya. Muncul seperti ini, pilih remove logo on this project. Selesai. Oke, sekarang ini kan ada tulisan double tap to edit text. Ini text-nya kita ubah, kita ganti. Misalnya saya ganti tadi, cara merawat baterai HP. Checklist. Desainnya sederhana di sini. Ya, desainnya sederhana sekali. Gimana supaya desainnya kita bagus? Nah, ini kelebihan dari SparkPost. SparkPost sudah menyediakan desain yang bisa kita pilih. Caranya mudah. Pilih layout. Lalu kita pilih desain. Nah, di sini desain sudah banyak nih. Misalnya saya pilih yang ini. Tuh. Yang ini. Bebas. Mau yang kita pakai yang mana? Di sini ada beberapa berbagai macam pilihan. Misalnya kita pilih yang ini. Nih. Boleh kan? Ini tuh. Berubah dia. Kalau nggak cocok, tinggal kita cari yang lain. Apa saja. Bebas suka-suka kita. Jadi banyak banget pilihannya di sini. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, anggaplah saya pilih yang ini. Ini masih bisa kita adjust, teman-teman. Kita klik dulu done. Ini di klik. Ini bisa kita kecilin. Nih, itu dia. Atau kita gini pun juga nggak apa-apa. Nah. Lalu kita meletakkan di sini pun juga nggak ada masalah. Atau misalnya di atas pun juga boleh. Ini contoh yang pertama. Kalau sudah selesai. Misalnya ini sudah oke. Cara nyimpannya. Ini di sini lihat di atas. Ini ada ini. Ini di klik. Nah, itu otomatis dia tersimpan dalam bentuk gambar. Jadi deh gambar yang pertama. Kita kembalikan ya misalnya ya. Jadi kalau kita pengen ngelihat. Kita pengen ngelihat apa namanya? Desain-desain kita yang sebelumnya. Yang sudah kita buat. Nih, di sini nih. Di ada tulisan My Post. Nah, ini kan sudah ada kan. Kok bapak banyak? Karena saya sudah sering bikin. Begitu dia ya. Nah, misalnya kita mau bikin lagi desain yang kedua. Tinggal klik yang di sini. Lihat tuh. Tadi kan smartphone ya baterai ya. Sekarang saya coba misalnya smartphone saja. Klik di sini saya ganti dengan kalimat smartphone kata kuncinya. Smartphone. Smartphone. Kali ini kita mau bikin apa namanya? Kalimatnya adalah. Kalau dari storyboardnya itu. Gunakan charger yang ori. Ya kan? Bisa smartphone charger. Kita misalnya gini. Nah, boleh nggak? Siapa tahu ada. Kita kan nggak tahu. Nah, di sini kan banyak nih. Smartphone charger ya kan? Nah, jadi tinggal kita pilih misalnya ini. Gambar yang ini misalnya saya pilih. Tulisannya apa? Di situ misalnya gunakan charger ori. Pilih add 1. Sama kayak tadi. Sorry, saya kembalikan dulu. Pilih add 1. Sebentar. Ini saya edit dulu ya. Bentar. Ini kita edit. Sama kayak tadi sebetulnya. Kalau misalnya tadi udah lanjut ngeklik kayak saya. Ini kan belum dirubah aspek rasionya. Pertama, kita hilangkan dulu logonya dulu ya. Nah, abis itu remove logo. On this project. Hilangkan logonya. Ini kita resize juga boleh. Jadi kita resize. Maksudnya kita rubah aspek rasionya. Ke 16 banding 9. Biar sama semua. Nah, ini dia. Ini kita edit tuh gambarnya seperti apa. Double tap tuh edit text-nya. Ini dan dulu. Diklik. Kita tulis deh. Gunakan charger original. Misalnya. Ini contoh ya. Checklist. Udah selesai. Done. Kalau misalnya kita merasa. Apa ini udah bagus desainnya? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dirubah desainnya boleh. Pilih sama kayak tadi. Layout. Habis itu kita pilih. Misalnya disini design. Kita pilih misalnya desainnya yang mana yang cocok kira-kira. Misalnya saya pilih desainnya yang cocok. Menurut saya ya. Misalnya ini contoh aja. Misalnya saya pilih yang ini. Gunakan charger original. Atau yang ini juga boleh. Ya kan? No problem. Nah, ini done. Ini tulisannya masih bisa kita adjust. Tuh. Bisa diginiin. Atau mau begini pun juga nggak apa-apa. Misalnya jadi kayak gini kan. Gunakan charger original. Dan simpannya sama disini juga. Gitu ya. Jadi untuk postingan yang ke... 2, 3, 4, dan 5 kurang lebih caranya sama. Sampai